Dan apon seremoni dari World Water Forum 2024 pun dilanjutkan, sudah terlihat beberapa perwakilan negara dan juga delegasi yang hadir. Di antaranya ada Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasul Zoda, mantan Presiden Hungaria, Yanos Adder, Wakil Perdana Menteri Papua New Guinea, John Rosso, Presiden Sri Lanka, Ramil Wikremesinghe, Presiden Fiji, Ratu Williame, Mevalili Katonivere, kemudian Presiden World Water Council, ada Loic Fosong, dan juga utusan dari Uni Emirat Arab. Tadi sudah hadir juga, Buan Maharani, Ketua DPR, sekaligus Ketua dari Interparliamentary Union atau IPU yang nanti juga akan mengadakan pertemuan setelah opening seremoni ini berlangsung. Kalau berdasarkan penyataan dari Menteri PUPR, sekaligus Ketua Harian dari World Water Forum ke-10 ini, yang dijabat oleh Basuki Hadimulyono, yang sudah mendaftar resmi ke KTT WWF 2024 atau WWF, ini ada sekitar 13 ribu peserta. Juga ada tiga deputi praminister atau perdana menteri yang sudah terkonfirmasi, ini ada dari Malaysia, Papua New Guinea, dan juga Slovakia. Ada tiga utusan khususnya Presiden, ini juga berasal dari Belanda, Perancis, dan Emirat Arab. Kemudian dijadwalkan ada 105 menteri yang berasal dari 132 negara. World Water Forum ke-10 ini diselenggarakan pada tanggal 18 hingga 25 Mei 2024 di Bali. Sebelumnya, ini direncanakan atau dijadwalkan akan dihadiri oleh 8 kepala negara dan 105 menteri, namun beberapa menyatakan mereka tidak jadi hadir.